Intro Ketika pengertian hilang dari hati seseorang, pasti bertanya Ini kisah bingung Ketika pengertian hilang, pasti bertanya Kalau bertakun, boleh Jika ingin penjelasan Tapi kalau bertakun menyalahkan, maka itulah yang menyebabkan keluar dari ahli teseorang Nabi Hadir sudah bilang Jangan kau tanyakan kepadaku apa alasan aku jadi begini Cukup kamu menjawab satu pertanyaan Aku punya alasan dan pasti baik Walau aku tidak tahu apa alasan itu Cukup, kata Nabi Hadir Itu saja, pandang aku punya alasan Dan alasanku baik Dan walaupun engkau tidak tahu apa alasan itu Tapi Nabi Musa menggambarkan Betakun, Siddin Kenapa jadi kapal, pian hancur? Bingung bahasanya, lalu betakun Akan apa jadi pian? Membunuh anak dan bayi Gatal untuk bertanya Diawali sepertinya dengan bingung Jelaskah? Faham gak? Mari kita kejar pengertian Karena dengan mengerti Mulut ini akan mampu Mengamalkan diam Yang diumpamakan dalam kasidah Diam, itu emas Bicara itu Dan Maka awal mula-mula Yang masuk ke dalam hati kita Harusnya Pasti ada hikmat Pasti ada baiknya Itu saja Dan kena tahu jubah Apakah hikmatnya? Tahu jubah Apakah ano Bagusnya? Memang kena tahu Tapi telah mencoba Pasti ada hikmatnya Pasti ada hikmatnya Pasti ada hikmatnya Ini sudah mulai mengunci pertanyaan Ini sudah mulai membuang kebingungan Mulai bingung Bingung ke dedah Betakun ke dalam Lihat orang alih mahasiat Ya Allah Mudah-mudahan ini masuk surga Mudah-mudahan ini Jangan disiksa di neraka Aku Kalau boleh ngomong Akhlak Budi peker Di almarhum Guru Aku punya Sebuah pandangan Dan keyakinan Bahwa Orang-orang Yang memusuhi beliau Yang Menyakiti beliau Yang Memacam-macami beliau Tidak menutup kemungkinan Ini kalimat Tidak menutup kemungkinan Di akhirat Nanti Beliau Mampu Mengangkat Orang itu Dari neraka Untuk ke dalam surga Aku yakin Karena Setidak-tidaknya Itulah ahlak Yang beliau Miliki Orang-orang Memusuhi Menyakiti Bahkan Memacam-macamnya Aku yakin Mereka Akan Terengang Tercengang Di akhirat Beliau Urus Beliau Angkat Dari neraka Menuju surga Kenapa Yakin Karena Di akhirat Tidak ada Dendam Di akhirat Tidak ada Hasil Di akhirat Yang ada Hanya Rahmat Dan kasih Bahkan Aku yakin Beliau Mampu Beliau Beliau Mampu Kita Tentu Karena Level Akhlak Jauh Beliau Mampu Ketika Musuh-musuh Beliau Dalam Sakarat Beliau Mampu Mengamalkan Akhlak Menolong Kepada Musuh-musuh Beliau Saat aku Ditanya Dan saat itu Aku hadir Kurang lebih Jarak Kedajau Di Majelis Pengajian Zaman Dan Masa Siti Hidup Jakit Berdiri Saat berdiri Sidin Sing Sing Bahkan Dengan Nampang Kelihatan Jawab Alhamdulillah Aku Saat itu Masih Ingat Rasa Sampai Hari Terucap Kata Dalam Bah Hebat Alhamdulillah Siapa Orang Yang Mampu Seperti Ini Siapa Orang Yang Sanggup Menghinakan Dirinya Seperti Ini Siapa Orang Yang Mampu Memandang Dirinya Paling Hina Di Muka Bumi Bah Bian Hebat Kita Coba Neng Nyata Sudah Mencuntan Bekulim Neng Nyata Sudah Melakukan Kesalahan Orang Punya CCTV Punya Bukti Bekulim Kada Mau Mengaku Sah Kada Mau Mengaku Hina Kada Mau Merasah Hina Alhamdulillah Ingat Lagi Aku Masih Anak Ada Jauh Tekipik Ada Jua Tekajut Ada Jua Tapi Hebat Alhamdulillah Karena Aku Dapat Dari Seseorang Yang Seseorang Itu Langsung Dari Mulut Beliau Pernah Beliau Berkata Bahwa Abah Punya Surga Sendiri Abah Mampu Dan Kawa Memasukkan Siapapun Abah Inginkan Untuk Masuk Kedalam Surga Supaya Ini Artinya Ini Dalil Dalil Bukan Artinya Apa Bahasanya Mengada Dari Mulut Beliau Langsung Ketelingaku Sendiri Tidak Aku Betiga Dengan Almarhum Abahku Beliau Menyambat Abah Abah itu Muhammad Mat 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 Aku Matai Memimpi Rasulullah Mbak Tupan Pokoknya Muhar Rasulullah Dari ujung Rambut Sampai Ke ujung Batis Itu Yaakub Aku Pendengar Yang Menangguk Dan Mencuntan Bahasanya Kurang Penderang Bdua Aku Cuntan Yang Jelas karena si din sama arwah Abah kayanya keadaan berkulit-kulitan itu sudah bahasa yang bukan sombong, bukan koyok, bukan agak bahwa pemegang kutub adalah beliau lalu matai bila aku keganangan lawan Nabi langsung keganangan Nabi, tidak ada lagi kisah diri tidak ada lagi kisah seorang si din itu dalam hidup beliau membawa orang bukan membawa diri namun kita janganlah sombong tetap bersyukur selalu kepada Allah walaupun mungkin kita tidak sehebat beliau jelas walaupun kita banjar tidak banyak punya amat seperti beliau tidak punya akhlak namat seperti beliau tapi syukur kita punya cinta insya Allah kita punya cinta banjar masin artinya inilah anugerah Allah yang diberikan Allah kepada orang yang dikahandaki dan dikahandaki jadi kadang perlu bingung kadang perlu bingung dan orang-orang yang memusuhi menyambati mahina mungkin itu hikmatnya Allah akan perlihatkan makam dan kedudukan si din di waktu dan tempat yang tepat nantinya tunggu walaupun di dunia mungkin belum kelihatan siapa tahu di akhirat beliau mampu memberikan rahmat kepada musuh-musuh memberikan kasih sayang kepada musuh-musuh memberikan surga kepada musuh-musuh kalau lebih pikirkan ya asalkan dengan da'i nah ini pang logika jangan main logika nah sampai orang kapir itu seking kasatnya وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَةَ وَقَالَ مُتَعَجِّبِينَ أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَةَ kenapa jadi nandiyotus jadi rasul tuh manusia kayak kami jaka melekat itu bejar mereka padahal kada terima jakanya melekat pulang nandiyotus kenapa kapan dirinya pulang ya itu orang kada terima berduhulu tak nandiyotus Tuhan melekat nyatai kada makan kada minum kada napsu jangan kau cintai dunia nyatai kawak ibuan kapir melekat kami manusia enggak pak menyuruh nyatai kawak jangan makan jangan gancang minum nyatai melekat kaitu pulang pandir nya bila sudah kada hak untuk kada hak untuk pang kedok ke janang jangan melekat turnakannya melekat walnya pulinya kada hak kun kada hak kun maka macam-macam cara sudah mulai gambar sampai video pilih mana beginian naikam kehanda kira-kira ini gambarnya ini videonya kada ini ini bungas sudah ini putih ini kada hak kun ada hak kun lihat berbekal beribu-ribu nah ini kade kenyataihi sudah tidak ini e lanjut Ada buku aku kalau boleh mengusul hai orang banjar yang kemudian berangkat menuntut ilmu ke negara manhaban aku memohon kalian pulang ke banjar masin jangan kau musuhi sekumpul hanya itu yang usulan pulang ayo jemusuhi yang lain tapi jangan salah si din apa kurang si din apa kita-kita mujur nanti baca si din malam semen memakan nyurang malam jumat memakan nyurang belum lagi berbagian seandainya si din kada membuka rahasia perbuatan si din seandainya si din kada membuka rahasia perbuatan si din kita wajib tetap khususus namun hati yang tak bisa digustai cinta beliau cinta beliau kepada umat sayang beliau kepada umat perhatian beliau kepada umat kalau mengumpul di cempaka kalau mengumpul di cempaka kenapa aku mengadakan dan mengelola az-zahwat karena ongkosnya sagan aku garing sagan aku bersedakar sagan aku membantu bini guruh-guruhku harus seandainya ini harus seandainya beliau tidak menerangkan tidak menceritakan kenapanya tetap harus wajib khususus inilah kepedulian hati yang tidak kawah digustai maras orang kesalah maras orang jadi salah sangka di utarakan lagi dibuka lagi alasan agar orang bisa ngerti itu kadang menyembati jua pulang ngelihai jadi si din itu bila disembati orang itu tetap wajah kenapa karena si din ano teduh hulus sudah menyembati diri si din ada kita ini jadi tak kajut itu lagi asik-asik menguji diri ada menyembati lalu terceng angin itu nah ada si din itu deser menyembati diri lah menyembati lawan diri bahkan si din pernah bu ucap misalnya si din ini nyembati ulun misalnya misal ada buhanika memuji ulun si din nyembati apa musuh si din orang yang merendahkan si din orang yang menghinasi apa kalimat si din hanya innya nang tahu siapa hanya innya nang tahu hakikat diri ini orang muji semua ini 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 yang tahu hatiku ini tahu diriku Allah jadi ano aja sudah kita ini ngaku-ngaku Jepang penyembah penyembah ada juga orang penyembah yang kaya menggawinang sunat ada kita ini belum bersunat kur'an paling belum romodon itu genang panas-panas ya go-godoh lah mentah yaya merokok dimakan ya Allah awal awal 2 3 4 hari wah kolera mbak tupang kemanakah quran tuh anaknya lagi eh mudah-mudahan lah kita beruntung Alhamdulillah itu aja ada pun orang yang menyambati maha pak kita doakan mudahan mereka diampuni Allah subhanahu wa ta'ala itulah biasakan mulut mendoakan yang baik kepada ahli maksiat ini awal pengertian yang kita miliki ini awal pengertian selebihnya gonoli lagi pengertian selebihnya gonoli lagi pengertian sampai ketika seorang hamba dihabari oleh Allah hei pulan bin pulan kau ahli neraka apa katanya ya Allah kau Tuhan hak engkau memasukkan ulun ke neraka apapun alasannya pasti baik walaupun ulun kedek tahu apa alasannya hak ulun adalah hamba hamba tetap melaksanakan ibadah dan perintah walaupun ahli neraka karena ulun hamba ulun harus tetap menggauhi apa namanya pian suruh dan ulun tidak pernah menyalahkan pian karena pian punya alasan alasan itu pasti ada dan baik dan benar walaupun ulun kada tahu apa bentuk alasan itu misaking mengertinya dengan Allah subhanallah mudah kita paling kada beisi cinta barang dulu cinta tujuh gonol bakla sudah padilatnya apalagi beisi mengerti Allah beisi cinta aja sudah dulu luar biasa sudah apalagi bisa mengerti nah itu tadi jadi kenapa jakannya kadang melekat jarhan ini itu penda wakala ta'ada wa'ajibtum anja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum nyawa'an bingung ada seorang laki-laki membawa ayat Allah membawa ibu-buhan bingung aja Tuhan kata perlu bingung menolohan apa mau dikatakan ya kalau nah jadi ya mudah-mudahan kita mencoba jangan bingung jangan hadir apalagi pulang anu bungol bingung tuh mungkin pokulah lawan bungol bungol tuh bungol lalu bingung tuh bingung bingung tuh sama bungol penasaran apa apa ya sama bungol ya kenapa jadi bingung karena kadang-kadang nampaknya logika nah justru itu apabila kita dapat masalah besar konol kayak apapun jangan bingung kenapa bingung itu terbiasa maandalkan yang lain dari Allah itu aja jawabannya dimuncul bingung kayak apa lagi menanya menurut dia habis jalan ini orang yang terbiasa maandalkan wairul lalu karena gairullah yang lain dari Allah yang mau dokter yang mau obat yang mau apapun habis sudah lalu apalagi nanya kayak apa lagi orang yang belajar sifat 20 bingung kadang pernah muncul habis obat dokter habis habis jalan habis cara Allah ada kada berbingung bingungan Allah ada lalu masalah gonok apapun jawabannya kada bongkos kada perlu turak begojek kada perlu begrep masalah gonok yang kada kawa lagi dirumuskan cukup mama angkat tangan ya Allah hambayakan kau ada hanya kau yang bisa menyelesaikan masalah ini selesai hanya engkau selama masih ada harapan insyaallah bingung kada pernah selama nah nang-nang sakitnya harapan hilang muncul bingung